Pemirsa Adu Yel-Yel antar dua pendukung calon presiden di Surabaya nyaris berujung Adu Jotos. Polisi yang berjaga di lokasi kampanye calon presiden Prabowo Subianto dengan sigap memisahkan kedua kubu yang sudah saling berhadapan. Adu mulut terjadi antara pendukung calon presiden Joko Widodo dengan masa pendukung Prabowo Subianto. Beruntung polisi yang berjaga-jaga di lokasi langsung melerai kedua kubu sebelum kericuhan semakin membesar. Kericuhan diawali Adu Saling Yel-Yel antar kedua kelompok pendukung di lokasi kampanye calon presiden Prabowo Subianto di Kalan Bogorami, Surabaya, Jawa Timur. Kehadiran pendukung Jokowi di acara kampanye Prabowo dinilai simpatisan Prabowo sebagai sindiran dan tidak menghormati demokrasi. Kita saling menghormati, mau paslon 01, 02, mau dimanapun, asalkan sudah sesuai dengan izin, harusnya kita menghormati dong, kita menjaga. Guna mengantisipasi terjadinya bentrok, polisi menjaga ketat jalur yang dilalui rombongan Prabowo dalam perjalanan ke pesantren Toriko Satoria. Aparat kepolisian juga mensterilkan setiap jalan yang dilalui rombongan selama berada di Surabaya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, AINUS. Melaporkan.